bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suara saya terdengar jelas jelas alhamdulillah ini takutnya masalah sistem apa sound system gitu ya barusan bu dokter menyampaikan pada saya dia sedang rapat kelulusan tadinya kan mau dibuka oleh ketua ya tapi dia minta nanti saya yang kedua katanya jadi hari ini selain kita bersiraturahmi saya akan share ya mensharing hasil dari apa itu ya namanya bintek atau bukan workshop yang di Arjasari itu untuk pengurus untuk pengurus dan PKS kurikulum ya waktu di Arjasari mungkin disini juga ada yang ikutan ada Pak Tatang kemudian Pak Jamal saya lihat disana Bu Doktor nah kemudian siapa ya Pak itu yang ada di grup Wakakur juga ada ya nah gak apa-apa soalnya ini kewajiban bahwa harus diketahui gitu ya oleh anggota nah dengan ini dengan tanpa banyak ini ya saya buka pertemuan MGMP ini kita dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar jadi nanti Bu Doktor akan akan sharingnya itu di kedua karena dia sedang rapat kelulusan ya di SMP 1 Ciwi Day jadi dari tadi rame disana jadi sedang rapat dia tidak konsen jadi Bu Doktor meminta saya untuk ngomong yang pertama gitu ya nah sebelum kesana saya ingin menanyakan ini kabarnya gimana apakah pembelajaran online banyak masalah atau gimana yang dihadapi di sekolah-sekolah Anda gitu Bu Merah itu dimana iya nak ngawulang nak halo nah speakernya iya so Bu Imelda apa masalahnya kalau online learning aww Ya, kalau yang tahun sekarang kan kita ada izin untuk PTM ya Tetap muka terbatas Tapi kan dengan syarat dan ketentuan berlaku Kalau di SMP3 mau ini tetap muka atau gimana? Oh gitu Ya memang terlalu lama ini ya Daring jadi Gimana ya ini juga Nah kalau Bu Merak dimana mengajarnya Bu Merak? Oh, kalau di sana gimana Bu yang masalah terbesarnya gitu di pembelajaran? Berarti Terus gini peran guru T kan sangat penting ya untuk daring mah Jadi kalau misalnya kita tidak ada variasi Jadi anak-anaknya bosen kadang-kadang di WA yang mengerjakan ibunya gitu ya Jadi itu yang absen-absen siapa gitu Nah ketahuan ini kayak gini Google Meet ya Saya mengadakan Google Meet Ada itu tolong buka kameranya ternyata ibunya yang masuk Oh itu jadi indung nak ya Jadi ikut belajar Nah itu jadi alhamdulillah kita bisa walaupun secara online kita bertatap muka Asalnya kan kita mau dari dulu ya Ini karena sesuatu hal gitu Jadi tidak ini Kemudian ini untuk ke depan Saya ingin semuanya itu berpartisipasi aktif gitu ya Jadi tolong misalnya setiap kegiatan kita hadir Setiap ini Jadi jangan misalnya merasa Ah saya mah dari negeri Saya dari swasta Atau misalnya enggak pedai gitu ya Jadi udahlah sama kita sama ya Nah jadi Siapa tahu gitu ya Ada misalnya inovasi-inovasi yang kita tidak tahu Ternyata ibu ilmah sangat kreatif Si ibu ilmah terus setiasa gitu ya Walaupun misalnya di swasta Nah itu saya tidak masalah Negeri swasta kita sama aja gitu Jadi tolong Be active in the group ya Tolong semuanya Kita sharing-sharing saja Kalau misalnya Di apa Di grup Mau di WA Atau misalnya ada pertemuan Aktif ya Berpartisipasi aktif Nah saya ingin ke depan Kalau membuat soal juga dibagi-bagi Jadi semuanya Ikut andil gitu ya Jadi tidak ada yang Oh nanti mau menang si ibu Eta Atau menang si bapak Jadi nanti pas ini Jadi jangan begitu lah Nah program-program ke depan Jadi Nanti kan saya berembuk dengan pengurus yang lain Kita ada kegiatan keluar juga Yang dulu mau ke Filipin kan ngejadi ya Apalagi sekarang kan Masa pandemi Ketika misalnya Sudah Sudah kita bisa berpergian Atau gimana Nah saya bisa ada link Misalnya kita ke Malaysia gitu ya Kalau sudah tidak ada ini lagi lah Jadi bisa kita izin keluar Kalau sekarang makan tidak memungkinkan Nah hari ini Yang Saya kembali ke materi Yang akan saya bahas Itu tentang matrikulasi Ada yang tahu matrikulasi teh apa Nah ini saya lihat ininya ya Bener Bener Pas itu teh Waktu di Arjasari teh Membahas tentang matrikulasi I matrikulasi teh naun Budaya tetep matrikulasi teh Pas masuk kuliah Nah ada matrikulasi Dua minggu gitu ya Jadi pengenalan kampus Supaya kita Teruas gitu ya Ketika dari Dari SMA Masuk dunia mahasiswa Jadi diperkenalkan Ini perpustakaan Ini IC teman Siga Siga MPLS Nah ini ada Namanya matrikulasi Jadi penyamaan Mananya Oke lah Salah 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 Cancel Nah Matrikulasi disini Mana saya nyari Bentar Bentar Saya share ya Ya Mana matrikulasi Nah di Arjasari itu Yang berbicara Pak Komar Kemudian Bumila ya Itu membahas matrikulasi Kemudian Pengurus MGMP Setiap gugus Kalau di upi kan Matrikulasi itu Seminggu ya Atau Kadang-kadang Dua minggu Jadi ada tugas juga Bentar Mana PPTT Nah saya udah buat PPT nya I Maky Maky Tui Maky Oke ini hai 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 kayaknya teka luarnya kalau segedap hai 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 ayo ya enak Hai PPT na ayat Hai ayat-ayat keluar bisik abetnya Riosnya lihat ayo teh jadi pas di nah itu nah ini matrikulasi kalau dulu namanya bridging course ya pernah kan ya eh ada namanya bridging course jadi yang namanya bridging kan menjembatani gitu dari yang awal eh pengetahuan awal siswa Hai nah ini ya kita ini mana iklannya Hai nah ini ya Hai nah saya me ini dulu quote ya the greatest glory in living lies not net in ever falling but in rising every time you fall in ketan Nelson Mandela ya nah ini yang bagus mah bukan maksudnya tidak pernah jatuh tidak pernah gagal tapi selalu bangun selalu bangkit ketika kita jatuh Nah gitu ya Nah yang sering dipakai di pembelajaran tell me and I forget teach me and I remember import me and I learn jadi kalau supaya Hai nah matrikulasi nanti biar siswa belajar harus melibat gitu di dalam pembelajaran itu nah ini sering di ini ya dikutip tell me and I forget Nah kalau hanya masih tahu ya lupa misalnya saya sekarang pasti lupa gitu tapi jadi nantinya haa semua guru itu harus buat gitu ya jadi info me and I learn gitu Hai nah matrikulasi nanti biasa kita tanya what why nah kenapa ada matrikulasi untuk siapa kapan dimana dan bagaimana ya Hai nah ini nih Hai nah matrikulasi Hai kegiatan pemenuhan Hai sebentar ini ada yang masuk saya ya harus keluar dulu dari sini ya hai 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 nah ini Hai matrikulasi kegiatan pemenuhan kompetensi 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 peserta didik agar kesenjangan antara muatan eh atau substansi dan pengalaman belajar yang berbeda dapat terpenuhi ya Nah kenapa ada matrikulasi Hai nah ini ya Hai Oh enggak keluar hai 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 Oke 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 lah berarti ya maju jaringan ke stop the i Hai kenana onah ya Hai namanya si PPT Bersambung selamat menikmati dimatrikulasi ayat taca ayat aduh kemananya dan stop sebentar nah ini ya yang namanya teknologi tetapnya punya kelemahan jaringan oke nah ini aja lah gak apa-apa aku saywe di talar nah ini ya matrikulasi tadi teh sampai dimana matrikulasi teh jadi kayak apa proses penyamaan bekal awal gitu ya jadi supaya kesenjangan antara substansi dan pengalaman belajar dari kulit-kulit yang berbeda dapat terpenuhi misalnya itu teh untuk siapa gitu ya biasanya anak yang SD anak SD kan di SD dia bahasa inggrisnya belum nah ke kelas 7 nah itu ada bridging course gitu jadi menyambungkan gitu kemudian untuk yang sekarang itu kelas 8-9 karena ada kade-kade yang tidak tidak diajarkan gitu untuk yang kondisi normal dan kondisi darurat atau pandemik ya nah skemanya bagaimana cara pelaksanaannya nah kita mengadakan analisis kade nanti saya share di grup saja ya PPT-nya kalau ini tidak bisa buka video animation nanti saya share jadi tidak usah di ini saja nanti kalau ada pertanyaan gitu ya nah ini analisis kade misalnya kita petakan kade yang normal dan kade yang pandemik nah nah kemudian mana yang belum diajarkan nah kalau yang belum diajarkan kita siapkan bahan materinya gitu ya alatnya nah kemudian kita buat jadwal kapan pelaksanaannya dan kita sosialisasikan nah kemarin yang penting harusnya ya lebih baik gitu kalau misalnya yang belum diajarkan itu terintegrasi dengan pelajaran yang lain jadi kayak ya kayak tematik gitu ya nah kalau di di perkulian itu namanya yang kecakapan itu yang yang life skill misalnya misalnya prakarya membuat membuat apa sih pot dari dari misalnya bahan berbahan plastik gitu ya berbahan lunak nah itu kan prakarya bisa disatukan dalam cara membuat laporannya itu dengan bahasa Indonesia kemudian kalau memakai bahasa Inggris itu kan teks prosedur ya jadi bisa disatukan ini kerjasama beberapa guru gitu jadi intinya matrikulasi itu kita untuk situasi pandemi kita harus melihat kade mana yang belum diajarkan gitu nah kemarin nah pilihannya bisa dalam bentuk tetap muka kita ngajar atau misalnya secara online ya nah atau misalnya penugasan kita memberikan project gitu ya nah bisa pelaksanaannya di dalam kelas atau di luar kelas nah itu dihitung kita harus menghitung berapa jumlah kade yang diajarkan saya beri contoh di semester 1 kelas 9 ya saya mengajar kelas 9 di semester 1 kalau normal itu kadenya ada 5 nah yang di pandemik itu 2 nah di semester 1 itu ada harapan doa maksud tujuan ya label obat prosedur dan present atau pas continuous nah di pandemik hanya harapan doa dan teks prosedur ya resep atau manual nah jadi yang tidak diajarkan adalah bagaimana expressing apa ya yang purpose itu ya menyukurkan maksud misalnya in order to nah itu kemudian label obat kemudian present atau pas continuous nah itu tidak diajarkan nah kita harus membuat ini kira-kira waktunya berapa jam gitu kemudian dilaksanakannya kapan gitu nah di semester 2 juga kalau yang normal itu kan ada 6 kade ternyata di pandemik itu hanya 3 berarti 3 lagi yang tidak ada yaitu present perfect ya pasif voice sama iklan itu kan ada 3 kade yang tidak diajarkan nah bagaimana dengan 3 kade ini harus di apa harus tersampaikan ke anak-anak gitu jadi jadi semuanya asapa baliutnya dulu maka ini karena pandemi kita si kadenya diper ini diper diper sempit gitu jadi hanya sedikit karena kita tidak melihat target kurikulum tapi sekarang kita dianjurkan untuk menyampaikan semua gitu jadi yang belum yang belumnya kita kita data kade mana yang belum diajarkan nah begitu jadi tugas Anda itu membuat program matrikulasi kapan kira-kira mau dilaksanakan awal tahun selama pembelajaran gitu ya atau misalnya pas akhir-akhir ya semacam remedial gitu nah katanya kata pengawas kata yang waktu kemarin lebih baik kalau misalnya pelaksanaannya itu digabung dengan mata pelajaran yang lain jadi semacam tematik yang tadi ya jadi keterampilan apa life skill-nya kecakapan hidupnya misalnya suruh buat apa ya misalnya bahasa inggris kolaborasi dengan IPA gitu ya itu membahas tentang apa nah ini ada bahasa inggrisnya misalnya dijelaskan dalam bahasa inggris itu prosedur gitu ya kalau kalau iklan di bahasa inggris Indonesia ada nyambung ya nah gitu itu satu tentang matrikulasi matrikulasi jadi kita harus membuat program semua guru punya programnya misalnya di MGMP lokal di sekolah Anda kelas tujuh buat program matrikulasi kelas delapan buat program matrikulasi kelas sembilan juga buat program matrikulasi jadi kita harus membandingkan keadaan mana yang belum diajarkan nah bahasa inggris kan pengurangannya sangat fantastis gitu ya misalnya dari sebelas kelas sembilan itu jadi lima berarti enam kalau IPA hampir sama jadi tidak ada perubahan gitu oke sampai disana ada yang mau ditanyakan dulu nah kalau untuk kelas tujuh mereka kan masih pengaruh di SD nah kita harus membuat menjembatani gitu jadi pengetahuan awal mereka di SD dengan yang kita ajarkan kan di SMP biasanya kan ada pre-test dulu ya nah cek mereka bisa enggak kalau misalnya oh ternyata masalahnya mereka tidak bisa menyebutkan diri sendiri gitu ya jadi kita kita cek kompetensi yang akan kita berikan gitu untuk kelas tujuh sama juga ya yang sekarang yang kelas tujuh yang tujuh sekarang kan hampir ya setahun ya tidak tidak ke sekolah mereka juga ada KD yang tidak diajarkan nah diusahakan semua KD itu katanya tersampaikan kalau saya kalau saya pribadi saya menyampaikan semua KD gitu tapi pas dirapot sesuai dengan pandemi gitu jadi tidak 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 masalah dengan matrikulasi karena semua KD saya ajarkan karena kan waktu lumayan lah lumayan banyak gitu jadi jadi cukup gitu oke ada yang mau ditanyakan atau gimana atau saya terlalu cepat atau bingung gitu ya mau berkata apa speechless oh gila oh iya 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 ayah asisten ya bu slide yang tampil masih slide judul apakah ada dasar hukum oke orang pilariannya asa nama ayah waktu sidute dengan kuabina teka catat gitu ya jadi dasar hukumnya bahwa siswa itu kita kan melihatnya keadaan apa lost learning itu ya kan kita pandemi itu edaran menteri ya yang tahun 2021 nah pas lihat hasil dari pandemi ternyata tingkat lost learningnya itu kurang makanya perlu ada yang matrikulasi nah saya nanti tanyakan ke bumila gitu ya ada kalau gak salah kalau saya gak ini ada ada kalau gak salah peraturan ini dari dinas jadi levelnya bukan dasar hukum menteri enggak jadi lokal gitu kemudian ya nantilah supaya tidak salah nanti saya ini ya jadi PR nih oke terus mana deh ya papadilah oke terus atunya rios langsung nah kemudian itu masalah satu masalah matrikulasi yang dibahas disana yang kedua masalah penilaian jadi penilaian itu untuk kenaikan kelulusan itu ada empat satu harus ada portfolio nah anda mengerjakan portfolio tidak yang kemudian tes tes biasanya kita melakukan nah justru yang yang jarang dilakukan adalah portfolio nah bentar saya buka ininya nah kalau ini instrumen penilaian menurut Permendikbud nomor 53 ya tahun 2015 jadi kan penilaian sikap pengetahuan dan keterampilan nah mekanisme penilaiannya jadi akan ada yang dilakukan oleh pendidik oleh satuan pendidikannya oleh sekolah nah itu kan biasa ya ada tes tulis ada penugasan tes tulisan nah yang menjadi yang menjadi catatan itu portofolio gitu nah saya flashback dulu ada teknik penilaian sikap itu kan lewat observasi ya observasi oleh guru oleh wali kelas gitu kemudian dengan menggunakan jurnal ya jurnal sikap nah untuk pengetahuan bisa tertulis bisa lisan atau penugasan nah itu ya bentuknya kan bisa misalnya tes tertulis kan ada PG gitu menjodohkan nah kemarin bentuk soalnya itu harus yang mirip-mirip dengan AKM ya yang mendorong untuk siswa itu berpikir secara kritis katanya ya critical thinking jadi jangan sebutkan nah gitu enggak jadi harus rada mikir gitu ya jadi misalnya ada analisa dulu ada data dulu kemudian siswa membuat kesimpulan dari contoh soal tersebut nah ini penilaian keterampilan bisa praktek bisa produk bisa proyek nah ada juga portfolio yaitu sampel karya siswa terbaik gitu ya jadi kalau di kita misalnya bahasa Indonesia ada misalnya yang jurnal membaca ya jadi ada ininya ya ada kemajuan dari 1 2 3 gitu kalau misalnya di bahasa Inggris di ini kan kalau saya itu mengumpulkan misalnya tentang diri sendiri foto mana jelas udah gitu keluarganya gitu ya dimasukkan ke dalam map gitu nah itu ada tapi ada hasil karya misalnya dia membuat teks prosedur nah itu ada bukti-buktinya dimasukkan ke sana bisa bentuknya berbentuk pameran bukan pameran secara ini secara secara luas juga bisa di misalnya sekelas aja di ini kan hasil terbaik dari siswa gitu itu masuknya portfolio nah sekarang itu jadi harus itu ada empat penugasan tes tulis portfolio penugasan tes nah bentuk kegiatan lain nah bisa bisa pakai naon gitu ya nah itu untuk syarat kenaikan dan kelulusan gitu nah kemudian katanya membuat soal itu harus yang hot itu yang yang ininya proses berpikirnya mengkreasi ya nah kata kerja yang digunakan misalnya mengembangkan menuliskan memformulasikan terus mengevaluasi dan menganalisis jadi kalau sebutkan atau mengingat mendaptar menirukan itu menurut anderson and cradwell itu masuknya ke lots low order thinking ya jadi kita katanya kalau membuat soal sekarang jadi harus banyak ininya apa namanya ada ada cerita dulu baru baru di si anaknya itu menjawab tapi kalau di bahasa ismat teks dulu ya teks terus terus siswa mencari dari teks itu sudah ada sebenarnya sudah high order thinking nah biasanya gak usah pakai teks juga gak apa-apa tapi bentuknya misalnya grafik gitu ya ada grafik ada kota-kota contoh kota misalnya Bandung Jakarta Surabaya nah disana ada tulisan misalnya derajat celsius gitu ya nah langsung ininya which misalnya which city is the hottest misalnya dari kota yang paling panas itu apa gitu nah jadi jadi siswa itu melihat dulu menganalisis jadi jangan langsung Bandung misalnya dituliskan oleh kita misalnya berapa darah celsius di Surabaya berapa gitu tapi ini lewat grafik gitu jadi ada 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 ininya ya melihat gambarnya menganalisis itu untuk meningkatkan keterampilan literasi juga noda ini ya nah begitu itu yang kedua ya tentang penilaian anukatilu tentang naon oh kelulusan itu us ya sudah itu menjadi itu ranahnya kurikulum mungkin ya jadi disana kalau untuk menggug apa untuk diijasah ya kemarin itu ada ada formulasinya nah silahkan sesuai dengan dengan kesepak apa kebijakan sekolah masing-masing apa berapa persen dari dari us dari harian ya jadi ada pilihannya ada tiga nah terserah apa guru yang apa sekolah yang bersangkutan mengambil yang mana gitu nah kalau saya nilai ijasa itu beda ya dengan nilai yang di us nah kemarin kan nilai us itu jelek jadi di up gitu ya jadi jangan kita kan seumur hidup gitu ya nilai us disana masa nilai 45 dimasukkan jadi kan kita ada kebijakan gitu nah itu ya ya mungkin itu saja ada yang mau ditanyakan dulu enggak saya ngomong seorangan ada yang mau bertanya atau sharing yang lain silahkan saya share semuanya di grup oh nah jadi yang powerpoint yang saya share tadi yang gagal saya share saya saya kirim di grup WA nah jadi anda itu harus membuat program matrikulasi ada yang tahu kelas 7 itu berapa kade yang di pandemi berapa nah jadi harus dibandingkan dulu kade pandemik ada berapa nah yang di normal berapa yang yang belum diajarkannya berapa nah itu kan harus harus ngumpul gitu ya misalnya di MGMP lokal di SMP Soryang Putra di Pasir Jamu gitu nah ini gimana mau teknisnya gimana mau ditugaskan gitu kelas 7 siapa saja kelas 8 siapa saja nanti share bareng-bareng gitu atau gimana halo arah raya itu bisi ya bisi lalengitan Pak Aris ngajar keras berapa Pak Aris jadi di ini aja misalnya yang kelas 7 yang kelas 7 misalnya yang kelas 7 siapa jadi gini kita buat list aja kita buat list ya misalnya program matrikulasi kelas 7 siapa saja gitu nah sesuai sekarang kan mungkin saja di tahun ajaran baru berubah gitu ya bu saya sekarang ngajar kelas 9 siapa tahu di ajaran baru jadi kelas kelas 7 gitu nah yang sekarang aja jadi bekerjasama membuat program matrikulasi kita lihat pemetaannya kade yang sudah diajarkan kade yang belum mau bentuknya seperti apa gitu kira-kira kira-kira kalau menurut anda yang misalnya kan kita belum mengajarkan present perfect tense kira-kira bentuknya untuk mematrikulasi nanti atau pelajaran apa penggantian gitu ya yang belum itu kira-kira mau apa tetap muka atau atau mandiri atau misalnya tugas terstruktur gitu silakan yang tidak hadir bisa ikut gitu ya ikut kegiatan ya apa yang dibahas disini oke tentang matrikulasi apa sudah jelas waalaikumsalam maka bu dokter pada lebat maka ya wadah sharing formal formal maka bu dokter pada ngawitan ayana maka halo kemudian saya mau buat tutorial itu ya cara membuat banner yang kayak kemarin nah jadi caranya bagaimana terus cara membuat absensi yang kayak tadi pakai Johor ya nah jadi untuk daring ini kita dipaksa supaya melek gitu ya melek IT gitu jadi kalau misalnya ini absen secara digital pakainya begini gitu ya jadi dipaksa untuk bisa gitu nah nanti saya buat tutorialnya tapi bukan berarti ya yang lain gak tahu mungkin yang lain lebih lebih ahli gitu ya jadi saya share share aja gitu jadi terserah kalau ada manfaatnya terima kasih gitu kalau misalnya merasa ini mohon maaf misalnya terganggu ini makan apal saya bisa ternyata di bere ini jangan ini ya misalnya ngajar meri meri kemana ngajar 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 meri jadi saya yakin diantara guru-guru di gugus tiga ini sangat ini ya sangat ahli dalam IT kaya ini nah namina gilang permadi hari kalau warna istri oh saya itu ah oh iya ini nanti mikrofon 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 oh iya manga manga oh 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 iya oke nah ini kata Pak Padilah kalau ditugaskan itu perlu pertimbangan kembali karena pelaksaan kurikulum di setiap sekolah bisa saja berbeda oh iya tenan awun jadi berarti ini emang persekolah saja mungkin ada laporan ya karena ini eh anjuran keras gitu ya jadi semua anggota MGMP harus tahu bahwa ada harus ada program matrikulasi gitu jadi silakan aja misalnya kalau barang-barang sagugus ini bu tidak sesuai dengan sekolah saya misalnya di Cangkuang dengan di pasir jamu kan beda dari berbagai aspek misalnya sarana dan prasarana atau misalnya tidak bisa diterapkan nah itu itu bagus ya kalau misalnya kurikulum itu disesuaikan dengan apa situasi dan kondisi nah kalau misalnya lebih lebih baik Anda melakukan di spotnya yang lebih kecil ya di sekolah nah silahkan aja jadi minimal kan ada ada arsip ya di MGMP bahwa ini matrikulasi dari SMP Pasir Jamu ini dari SMP Ciwide misalnya gitu jadi harus ada jadi semua KD itu katanya harus tersampaikan kalau misalnya tidak bisa digabung dengan mata pelajaran lain tidak tidak harus gitu ya jadi lebih baik kalau ada kerjasama dengan mata pelain tapi kalau tidak tidak ada pun tidak apa-apa misalnya khusus bahasa inggris saja gak apa-apa ya terus naon doi badai naros kenawan sok bebas lah boleh yang lain juga yang tidak dibahas di Arjasari saya ada 15 menit lagi lah Mangga bilih badai curhat Mangga bilih badai naros ken anul lain silahkan upamit yasa kwabili jawa bentemah kanusana eswe lah ya sok Mangga walaikum salam oh anus satu lembar jadi ya jadi RPP nanus satu lembar jadi disana dicatat misalnya materinya tentang yang belum diajarkan present continuous misalnya bahannya apa materinya dari mana gitu gitu aja jadi biasa selembar selembar pak badai berlembar lembar emang tapi temen anus selembar gitu selembar jadi selaras nama orang ngerjakin normal wiatu hari gitu ma gitunya ari ari abimah diajarkan normal tapi di rapot kan sesuai dengan pandemi gitu jadi kadenya hanya hanya tiga gitu untuk kelas sembilan ya oke terima kasih Pak Aris sami sami buah ayo berubah dah kan ada sekarang ada namanya apa ya kata Pak Komar yang UKM itu yang nasional itu yang AKM semuanya sudah nah itu ada yang sudah masuk ke guru ID ke ini ikutan guru pembelajar disana kan banyak itu kan bu dokter itu pernah ya ikutan ini apa namanya yang AKM itu ya nah saya itu gak bisa masuk nah pangintan itu ya nanya nanti SIMPKB enak kumat ya jadi ketika ada ada kita mau ikutan pelatihan gak bisa masuk ke sana gitu bu dokter itu pangintan PR itu masalah data ini data yang riset itu ya yang namanya yang untuk SIMPKB nah di Kemdikbud itu banyak banyak sekali program-program peningkatan mutu guru nah saya kemarin mencoba untuk naik pangkat nah PTK-nya itu harus daring ya jadi kalau yang PTK tentang tetap muka belajarnya ditolak nah kemarin saya harus daring nah penelitian saya membahas tentang peran ini Google Meet gitu ya jadi minimal Google Meet itu kelihatan anaknya itu ada gitu ya masih hidup gitu kemudian dia ikutan gitu nah kalau misalnya di WA kan bisa siapa saja yang mengisi absen gitu nah kalau disini misalnya kita dialog suruh baca kan ada anaknya dan saya lihat partisipasinya jadi motivasi untuk belajarnya lebih besar gitu jadi menggunakan Google Meet nah kenapa tidak Zoom nah Zoom itu berbayar kalau misalnya kita lewat berapa menit itu 40 kalau nggak salah ya nah itu ada ada ininya ada hitungannya yang berbayar kalau Google Meet gratis gitu ya kemudian fitur-fiturnya hampir sama dengan Zoom nah yang paling bagus menurut saya itu menggunakan Microsoft Teams jadi saya mengajar di UT itu menggunakan Microsoft Teams itu pasti berbayar ya untuk lembaga yang besar kemudian jadi lebih jelas gitu ya tadi yang sharing powerpoint tidak ada masalah gitu langsung aja lancar-lancar saja kemudian itu aja kan bisa maju gitu kadang-kadang kalau di Google Meet di powerpoint saya maju yang terlihat oleh yang lain diam aja gitu ya jadi jadi memang ada kekurangan kalau yang gratisan tapi lumayan lah bisa kita gunakan untuk digunakan di pembelajaran nah apakah ibu bapak sering menggunakan Zoom atau Google Meet di pembelajaran atau menggunakan WA gitu sehari-hari di online WA 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 mah tulisan oh WA tapi kan anak-anak kan tidak menjamin itu ya tidak menjamin dia yang ada gitu ya nah jadi saya mengusahakan kalau dua minggu gitu atau seminggu nya mah ada gitu bertemu ya tetap muka gitu tapi kan sekarang WA juga bisa pakai video ya jadi kalau pakai video-nya kelihatan kemudian untuk pembuatan media pembelajaran nah itu jadi dalam online learning dituntut guru itu bisa membuat videonya juga gitu jadi yang apa yang menarik gitu ya kalau Anda mungkin sangat ini di kain master gitu ya nah kemarin ada pelatihan wondershare tapi ke laptopnya itu sangat berat nah saya itu biasanya yang sekarang pakai paston capture kalau misalnya Anda perlu saya share jadi ininya apa aplikasinya itu berbayar tapi saya minta yang gratisan itu saya dapat dari mana saya lupa ya jadi ini Bu ada yang baru ada yang baru Alhamdulillah ya jadi saya itu sangat terima kasih sekali kalau misalnya ada info-info terbaru gitu ya up to date kemudian Bu Aas mana Bu Aas mana Bu Aas silahkan Bu Aas mau share yang waktu itu yang materi dari Bu Aas halo Bu Aas nah itu yang gambar-gambarnya ya Bu Cenasema ini dari sini silahkan sharing aja ke yang lain halo Bu Aas mana Bu Aas jadi Bu Aas itu memberikan ke saya namanya apa ya yang di Google jadi gambar-gambar yang bahasa Inggris nah kalau saya biasanya itu namanya di Pinterest ya nah itu bisa gambarnya kita download yang berhubungan dengan pembelajaran oh ya nah ini yang di Pinterest ya Pinterest kemudian coba gabung di di grup FD nya namanya English Resources Oh ini ini salah Resources for English Teachers resources for English Teachers nah ini ya itu yang FB satu satu lagi nama WA nya English Teachers Group WA nah gini ya jadi di FB itu ada namanya Resources for English Teachers itu banyak sekali materi-materi yang dibutuhkan untuk guru bahasa Inggris ya nah ini pusatnya di Brazil namanya Kleber de Sausa yang adminnya nah kita coba gabung ke sana memang agak lama karena dia akan mengecek dulu ini guru atau siapa gitu kemudian di grup WA ada namanya English Teachers yang yang pahriyadi orang Makassar itu banyak juga jadi bukan guru saja di sana ada dosen ya guru SD SMP ya semuanya ya guru kan nah jadi saya itu sangat sangat terbantu dengan materi-materi yang ada di sana untuk pembelajaran bahasa Inggris jadi kalau kalau di buku tekst semua nah kita cari yang menarik untuk siswa mau gambar mau cerita gitu Alhamdulillah kalau untuk gambar-gambar itu ada di Pinterest ya nah itu jadi sumber daya itu banyak sekali tersebar di internet di website gitu jadi kita jangan mengandalkan terus ya tindak buku ya tinggalin buku terus jadul atau misalnya update gitu nah jadi untuk online ini lebih ditekankan guru itu ya open minded kemudian kreatif juga gitu kemudian keluar dari zona nyaman gitu jadi harus bisa sekarang mau sudah tua atau masih muda gitu jadi harus bisa melek gitu ya melek IT gitu dan kemungkinan kedepannya juga masalah masalah apa yang kita daring semuanya ada berpengaruh ke depan untuk AKM soalnya daring gitu ya kemudian apalagi ya kalau mencari saya pernah ini ya kalau mencari buku buku nah ini ininya ya buku ini bisa bisa berguna ya untuk misalnya saudara untuk teman gitu ya kan mencari buku itu susah kita harus pergi kemana nah ada namanya book nah ini kita ketik misalnya english grammar banyak pilihannya kita tinggal download buku-buku di sana itu perpustakaan luas ya ini ya di dunia gitu jadi ini namanya book v-all ya jadi spot-spot yang sangat penting gitu ya untuk pembelajaran apalagi ya nah kalau anda misalnya tertarik pada penelitian itu namanya lupa lagi ya itu ada nama jurnal ya jurnal kita membuat jurnal kelah-kelah hilap dua enam minat yang kewe nah jadi itulah yang sangat yang menurut saya itu sangat penting dan sangat banyak jadi kalau kalau di downloadan juga penuh gitu ya jadi harus nyimpannya dimana gitu karena terlalu banyaknya kadang-kadang oh ini sangat penting antep gitu gak dipakai lagi nah jadi harus sering dibuka-buka gitu banyak misalnya ini tentang kosa kata ini tentang apa misalnya tentang grammar itu banyak variasinya termasuk waktu saya yang belajar apa namanya di di upi itu buku-bukunya ada di sana di buku-buk kalau misalnya kita kepala sari itu rata-rata kan bahasa inggris ya bukunya bu pernah saya ditugaskan oleh kepala sekolah bu tolong cari tentang buku manajemen nah saya ini manajemen school manajemen banyak di sana wah ini bu dapat dari mana teman saya harus ke Jakarta ternyata di sana banyak kita download file-nya gratis ya ada juga yang mau donasi silahkan gitu tapi kita akan cari yang gratisan gitu nah itu ya jadi berbagai berbagai web berbagai ini sangat bermanfaat ini untuk yang banner itu namanya pixel wall gitu ya nah nanti ini ya cara pembuatan banner misalnya yang kemarin saya membuat undangan itu itu banner-nya gimana nah itu ada jadi semuanya berbasis aplikasi dan gratis ya jadi kita harus ya cari-mencari gitu jadi jangan cicing WD-an enggak jadi harus kreatif gitu ya oke silahkan ada yang mau ditanyakan lagi ada 4 menit nanti bu dokter yang mau ngomong sok oh ngacu enggak bu merat enggak enggak sok bu pi book titik pi titik om nah saya kasih ini ya om oke lah oke lah eh tiasa dia punya orang orang iya kan cara share langkah-langkahnya eh mananya nama ayah gerak itu ini screen download oh tak lah oh nah jadi karinya ini aja nih eh ad oke lah iya nah tadi mah tetiasa ayo najo keluar gerak ya ini ya bu tulisannya bu huruf kecil semua ya bu titik pi titik org nah itu ya itu perpustakaan org nah iya keluar gerak tuh ayo ayo pas iya ayo patatang jadi keluar ya saya patatang nah iya iya powerpoint ketinggal ayah tunya tadi ayah tadi ayah aduh nah matrikulasi tadi tanya abis nyarius iya mana sih ini contoh yang daring sama tetap muka jadi yang yang itu juga yang apa namanya matrikulasi bisa dilaksanakan di luar kelas atau di dalam kelas nah karena kita kelasnya online bisa secara online juga gitu nah ini skemanya ini ada analisis kade kemudian pemetaan siapkan bahan dan materi nah ini lebih baik kalau integrasi dengan beberapa mapel ya nah kecakapan hidup misalnya teman diri kemudian adanya rasa percaya diri jadi ada inilah untuk dia bisa survive di dalam kehidupannya nah ini contoh hasil analisis PAI jumlah kadena 6 waktu khusus mau penugasan waktu pembelajarannya 27 jam gitu ini contoh contoh hasil analisis ya kesimpulan dari kade-kade nah ini pilihannya ya tadi tetap muka terstruktur atau mandiri nah ini bisa lewat penugasan bisa lewat kita ngajar langsung gitu ya atau kita misalnya nge-share secara online nah ini contohnya yang saya buat ya yang kelas 9 tadi yang saya omongin ya mungkin kalau dengan gambar lebih jelas ya kade yang tidak diajarkan di kelas 9 adalah 3.2 3.3 dan 3.5 itu 3 kade tidak diajarkan oh mau pakai tetap muka pihak pihak ini ya misalnya google meet mau daring atau mau melaksanakannya di luar kelas atau di luar jam pelajaran kemarin yang Pak Juhara mau matrikulasinya katanya setelah pembelajaran hari itu kan banyak yang ngomong atau capek udah online terus tambahan doi kan bisa mulak gitu nah itu mah fleksibel ya jadi tidak ada tidak ada ini harus di luar kelas atau di luar jam mengajar itu kan guru yang lebih ini ya yang lebih paham gitu jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi contoh di semester 2 itu kadenya ada 6 yang di pandemik itu yang kita ajarkan hanya 3 nah yang tidak diajarkan adalah present perfect passive voice dan iklan nah kira-kira mau bentuknya seperti apa apa pengajaran biasa gitu apa lewat tugas atau misalnya kita kolaborasi dengan matemapel yang lain gitu misalnya dengan bahasa Indonesia kan ada kade tentang iklan nah gitu jadi di Indonesia iklan di bahasa Inggris ada iklan nah coba misalnya dengan tugas proyek Anda membuat iklan tentang sabun misalnya atau iklan tentang menjaga kesehatan misalnya yang COVID itu ya supaya tidak tertular oleh COVID misalnya nah itu bisa kan bisa bentuknya kelompok bisa individu tugasnya nah itu kan dilaksanakan di luar jam pembelajaran gitu nah ini contoh program matrikulasi yang saya buat malam contohnya nah jadi Anda bisa membuat seperti ini untuk kelas 7 dan kelas 8 gitu Panginton cerita nate oh ini mah kuat-kuat ya jadi supaya supaya tetap jagalah kepercayaan orang lain gitu ya jika kepercayaan sudah diabaikan tunggulah kehancurannya jadilah Anda dalam kehidupan orang lain seperti butrian gula tidak terlihat tapi meninggalkan rasa manis nah itu oke nah itu ya terima kasih jadi kalau misalnya kita melangkah ada rencana ada doa usaha mungkin gagal mungkin bangkit nah kita harus bangkit terus gitu ya dan untuk mencapai keberhasilan nah sudah thank you very much haturnungun gracias untuk semuanya mohon maaf bila banyak kekurangan kesalahan kita ini sharing aja nah sekarang waktunya buat bu dokter silahkan mana bu dokter kemana ayah-ayah oke bu dokter silahkan saya the time is yours silahkan bu dokter waktunya halo 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 nah mangga mangga bu dokter silahkan mangga kok abis ditutup ya eh atau woyosok mangga yana woy ditutup mikrofon anak nah dikatinnya oke silahkan bu dokter mikrofon di etak di unmute sama mangga ayah-ayah ayah-ayah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jelas 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 hai 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 punten copy di Baruka grafid diina nanti kamera anak orang dipotong labu dokter dia tadi terdipoto hai 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 koko buka 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 hai 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 nah nah gitu Alhamdulillah arah raya keningan sop Hai buah dipotong tidinya bagus deh iya Hai abis maka merana awan ya teh hai hai Oh iya ini apa soalnya kerdi rekam layar iteh Hai senipintul ia turnuhun hai 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 cok dibuka dibuka Bu Widah buah sok buka eh kemana Bu dokter hai 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 Nabu ikan mangan ya gendian langit Oke sok nah sok sok ya sok satu pakai muka yang manis atau Bu Widah kamana Bu Widah musuh sih Hai Nah Bu Yeti ayo Bu Yeti Widjawati Oh oh iya sok buaya dua geningan sok satu buah siapnya buah siap satu dua tiga satu satu dua tiga Hai Oke terima kasih ya sok Aina badai bawah daya badai ditutup mangga sebuah dokter mangga kuntan lah ngayakan hilap ya tadi kita dipotong Hai 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 Aya bu dokter muncul ayah Afghanistan ayah walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wa walaikum walaikumsalam walaikumsalam walaikums uncertain selamat menikmati 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 amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati pertanyaan selamat menikmati Ini ada masukan Atau saran atau pertanyaan Saya buka Oh cekap Oke nah berarti Kita Bisa mengakhiri pertemuan ini Lebih cepat ya dari yang Direncanakan Kita akan rencananya 9 sampai Jam 12 sekarang Baru jam 10.33 Jadi kita hanya 1 jam setengah ya Walaupun misalnya Tidak sesuai dengan Yang direncanakan Mudah-mudahan apa yang kita Lakukan Bisa bermanfaat ya dan bisa Dikerjakan di masing-masing sekolah Oke Walaupun misalnya Sedikit tapi patri Segetik tapi patri Bisi loba ma olab gitu ya Bisi materi naser janteng liar Tentu nama bingung Nah mudah-mudahan materi yang Terbatas materi yang sedikit Tapi bisa bermanfaat Untuk kita semua Nah untuk mengakhiri Pertemuan kali ini Kita akhiri dengan doa Maka itu sahabat Pak Aris Atau Pak Aris Atau sahabat Pak Anggara Atau Pak Tatang Eh Pak Tatang Nggak doa Pak Tatang Tutup Kita tutup pertemuan ini Dengan doa yang akan Disampaikan oleh Pak Tatang Silahkan Pak Tatang Halo Pak Tatang Pak Tatang Kemana Pak Tatang Ya saya hanya Pak Maget Pak Ayah itu Pak Aris Pak Aris yang tadi di jalan Sok atuh Atau ke Bu Ya weh ke Budeti Weh Bangga Budeti Nggak doa weh Ya weh sok Mangga Bade doa Sok Budeti Mangga Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baikumsalam 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 selamat menikmati selamat menikmati amin 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati